oke salam sukses ya buat teman-teman semuanya nah sebelumnya kita udah pernah nyobain atau kita udah pernah ya namanya menggunakan Laravel autentifikasi ini nah sekarang saya akan mau mencoba ngejelasin ke teman-teman saya akan mencoba menambahkan menu di bagian sebelah sini dan kemudian menu ini berisi biodata atau list biodata kita nah misalkan kita akan coba buka disini di bagian salah satu layout di bagian resource resources dan juga ada view dan disini ada layout dan ada app nah di bagian sebelah sini kita bisa menggunakan salah satu yang ada di bagian sebelah sini kita copy aja kemudian kita paste nah untuk ininya kita akan ganti sebentar kita kasih crash terlebih dahulu dan untuk namanya nama menunya disini kita namain itu adalah biodata ya kemudian kita save kemudian coba kita refresh terlebih dahulu nah disini udah ada biodata dan kalau kita klik disini masih crash ya masih belum ada apa-apa nah sekarang kita akan coba aktifkan di bagian sebelah sini nah seperti ini disini nama menunya itu biodata dot index kemudian disini saya hapus nah saya save kemudian saya coba refresh disini otomatis pasti akan ada yang namanya error nah error ini terjadi karena routing kita kita belum membuat satu buah routing yang bernama biodata nah maka dari itu kita akan coba buat routingnya terlebih dahulu di bagian routes di web ini kita akan coba buat route resource nah seperti ini ini biodata kemudian di bagian ininya kita buat namanya itulah biodata controller nah biodata controller ini kan kita belum punya ya belum buat biodata controllernya maka dari itu kita harus ngebuat salah satu biodata controller ini dulu nah kalau misalnya disini kita refresh otomatis disini apa yang terjadi dan dia gak error tapi kalau kita klik ini dia pasti akan terjadi error kenapa? karena biodata ini gak ada nah maka dari itu kita harus membuatnya terlebih dahulu cara membuatnya gampang disini di terminal teman-teman teman-teman tinggal lakukan control C kemudian ketikan php artisan mycontroller nah nama controllernya itu adalah biodata controller min-min resource ya seperti ini kemudian teman-teman bisa enter nah disini udah sukses kemudian kita akan cek terlebih dahulu di bagian app ini di http ada yang namanya biodata controller ya nah disini ada yang namanya udah ada fungsi yang namanya index create store show dan juga edit dan juga update dan destroy oke kita akan menggunakan metode-metode yang ada di bagian sebelah sini dan kalau misalnya ini kita refresh lagi kita jalanin dulu kita refresh lagi disini otomatis kalau kita klik dia pasti akan blank kenapa? karena controllernya itu udah ada cuman kita belum menggunakan fungsi apapun di index ini kalau misalnya kita coba return hello seperti ini kemudian kita save kemudian kita coba refresh disini pasti akan ada stringnya yang namanya hello oke nah berarti sekarang saya pengen ngemanagement data biodata ini biar rapih tentunya di dalam view ini ya kita tinggal buat aja return view namanya itu adalah biodata dan disini adalah index ya nah kalau misalnya sampai seperti ini otomatis di bagian sebelah sini kita harus ngebuat satu buah folder namanya itu adalah biodata dan di dalam biodata ini ada yang namanya file yang namanya index .blade .php nah kalau misalnya ini saya repress otomatis dia pasti akan ada kosong nah kita akan buat itu di bagian sebelah sini untuk sampelnya kita tinggal ngambil yang di home kita copy kemudian coba kita paste save kemudian coba repress nah otomatis dia pasti halaman yang sama dan kita akan rubah tulisan dashboard ini menjadi data biodata oke atau enggak list biodata lah oke biodata list nah disini kemudian saya hapus ini pun saya hapus kita lihat terlebih dahulu apa yang terjadi nah disini sudah ada biodata list ya kita tinggal membuat satu buah table di bagian sebelah sini buat menampung data-data biodata yang sudah kita masukkan di database oke kita akan coba membuat salah satu table saya rapikan terlebih dahulu dan kita akan buat ada tr ada tr ada th dan disini ada nomor ada nomor ada nama pekerjaan kita coba lihat ada nama alamat dan juga pekerjaan ya berarti disini ada nama disini adalah alamat dan disini juga adalah pekerjaan oke nah sampai disini dulu kemudian kita tinggal buat satu buah tr lagi kita kasih td dan kemudian kita akan coba copy ini oke disini ada nama sample disini juga sample kemudian disini ada sample kita save kemudian kita coba refresh apa yang terjadi nah disini sudah ada nama alamat pekerjaan tapi bentuknya belum menjadi table kita akan tambahkan kelasnya disini kelas sama dengan table table strip it aja nih yang bagus oke kita akan coba refresh nah disini sudah ada nama alamat pekerjaan cuman datanya ini belum sesuai nih sama yang ada di database ini nah kita akan coba ngebuatnya nah kita akan coba ngebuat atau menampilkan data dari database yang bertable biodata ini oke intinya kita mau menampilkan data dari table biodata oke gitu nah di bagian sebelah sini kita harus ngebuat salah satu model terlebih dahulu di ctrl c oke kemudian kita lanjut mengundangkan php artisan make model nama modelnya itu adalah biodata kita enter nah disini sudah sukses kita coba cek terlebih dahulu di bagian sebelah sini ada yang namanya file yang namanya biodata.php oke nah disini kita akan kasih tahu ke model ini table sama dengan nah nama table kita itu adalah biodata oke jangan lupa titik koma kemudian kita cek lagi disini nama table biodata oke udah benar kemudian sudah kita definisiin disini ya kita coba cek disini ada yang merah kita lihat di dokumentasi resminya oke coba kita lihat model nah disini sudah ada namanya model kita akan coba cari kalau misalkan nama table kita itu tidak pakai S berarti kita harus nge-definisiin nama table kita itu di model kita lihat ini merouting bukan model oke sudah misalnya nah oke disini sudah ada nah biasanya di bagi di dokumentasinya itu otomatis sudah pasti ada kita coba cari oke sebentar saya akan coba cari nah disini ini sudah ada ya saya copy kemudian saya coba paste nah disini ini adalah nama table kita itu adalah biodata oke disini saya save kemudian saya coba refresh apa ada yang terjadi aneh-aneh dan jangan lupa kita jalanin dulu servernya oke gak terjadi aneh-aneh sampai di video ini dulu nanti di video selanjutnya saya akan coba mengajari cara menampilkan datanya oke salam sukses buat semuanya saya ucapin terima kasih selamat menikmati